Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN untuk membahas situasi Myanmar besok disebut-sebut akan menjadi ujian kredibilitas ASEAN. KTT ini diarahkan bisa menghasilkan resolusi kedamaian di Myanmar. ASEAN harus bisa menekan pemimpin junta untuk menghentikan pendekatan kekerasan terhadap warga mereka sendiri. Pertanyaannya, masihkah ASEAN punya taring untuk menekan anggotanya ASEAN, bahkan dinilai terlampat memberi sanksi anggotanya? Kita bahas malam ini bersama para narasumber bergabung secara virtual Profik Mantojuwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Profik, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung Prof. Terima kasih. Terima kasih dan saya akan menyapa Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yang bergabung melalui telepon. Mas Usman, selamat malam. Selamat malam, terima kasih banyak. Saya ke Profik dulu. Profik, seberapa kompleks situasi yang terjadi saat ini antara Myanmar dan hubungan dengan dunia internasional? Sudah ada sanksinya, tapi toh juga masih tetap melakukan hal-hal yang merugikan warga negara mereka sendiri? Yang pasti sangat kompleks. Dan permasalahannya adalah pemerintah junta militer di Myanmar, itu mereka tidak tergantung pada negara-negara barat. Sehingga meskipun negara barat sudah menjatuhkan sanksi untuk para pejabatnya, petinggi militernya, bahkan konglemratnya, itu tidak berdampak karena pada saat ini Myanmar itu sangat bergantung secara ekonomi ke China. Nah, di sini pentingnya ketika nanti KTT akan digelar, harusnya ada satu resolusi yang ASEAN harus bisa mendekati China, agar China mereka tidak perlu ikut campur dalam urusan Myanmar, tetapi mengendos apa yang menjadi keputusan dari ASEAN. Ketika ASEAN harus membuat satu kebijakan dalam menangani Myanmar. Seperti itu. Tapi apakah betul saat ini di antara negara-negara ASEAN sendiri sebenarnya ada perpecahan? Maksudnya tidak solid satu suara terhadap junta militer ini? Karena kita tahu misalnya Thailand punya kedekatan khusus dengan Myanmar misalnya. Ya, saya rasa seperti itu ya. Ada indikasi ke sana walaupun tidak terlihat secara kasat mata, buktinya ada tiga kepala pemerintahan atau kepala negara yang tidak akan menghadiri. Dalam hal ini, Filipina, Thailand, dan Laos kalau saya tidak salah. Ini menunjukkan bahwa mungkin kalau Filipina dan Thailand tidak setuju bahwa ASEAN ikut di dalam masalah domestik dalam negeri di Myanmar, sementara Laos yang kita tahu dekat dengan China, dia ingin mengatakan bahwa tidak seharusnya masalah ini dibahas di KTT ASEAN. Tetapi ini masalah yang seperti dikatakan, yang krusel bagi ASEAN. Karena masyarakat internasional membuatkan beban di Punda ASEAN untuk dapat menyelesaikan masalah ASEAN. Nah, ini yang sulitnya adalah besok pemimpin tertinggi pemerintahan junta akan hadir. Dan tentu ini akan menyulitkan. Karena apapun keputusan yang akan diambil, kalau tidak dilakukan secara konsensus, maka itu bukan keputusan ASEAN. Dan saya yakin apapun keputusan akan ditentang oleh pihak Myanmar. Seperti itu. Oke, saya ke Mas Usman sekarang. Bagaimana dengan kondisi hak asasi manusia di wilayah Myanmar sampai hari ini, Mas Usman? Ya, terima kasih. Kondisinya masih belum membaik. Bahkan dalam laporan pengamatan kami, situasi lapangan justru masih tidak terkendali. Dan korban-korbannya bukan hanya kelompok-kelompok aktivis, jurnalis, akademisi, tetapi juga anak-anak. Saya kira jumlah anak-anak sudah cukup banyak, termasuk yang dicatat oleh Save the Children, itu sekitar 50 lebih. Dan korbannya sendiri yang tewas sudah 700 lebih. Yang ditangkap itu sudah ribuan. Dan ada banyak lagi cerita yang sudah dilaporkan oleh berbagai organisasi hak asasi manusia, baik Amnesty International, Human Rights Watch, atau majalah-majalah terkemuka seperti Times, ekonomis, atau majalah Indonesia seperti Tempo, BBC, dan juga CNN. Saya kira seluruhnya sudah menggambarkan betapa kisah-kisah yang terberitakan saja, itu masih merupakan sebagian kecil dari gambaran situasi hak asasi manusia di Burma. Karena itu, dengan mencermati situasi hak asasi manusia yang demikian, dan belum adanya tanda-tanda membaik, saya sangat menyambut inisiatif ASEAN untuk menggelar pertemuan regional secara darurat di Jakarta. Dan konferensi tingkat tinggi ini, saya kira sangat relevan untuk membahas situasi terkini di sana. Meskipun inisiatif ini tentu datang dari Ketua ASEAN, dalam hal ini Brunei Darussalam, Jakarta, dalam hal ini pemerintah Indonesia, saya kira tetap memiliki peran yang sangat strategis untuk misalnya mendorong langkah-langkah yang efektif di tingkat ASEAN, mendesak jumlah militer di sana untuk membebaskan tahanan politik, mengatasi krisis kemanusiaan, dan juga krisis hak asasi manusia. Tentu ada banyak pertimbangan yang akan disampaikan oleh wakil-wakil negara di ASEAN, termasuk Indonesia. Salah satu yang telah kami bicarakan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia adalah usaha Indonesia untuk mendorong adanya dialog. Nah, dialog ini dipandang relevan untuk memastikan agar ada semacam prioritas untuk perlindungan masyarakat di Myanmar atau di Burma, sehingga tidak lagi mengalami kekerasan. Nah, mengenai sikap-sikap dari negara-negara lain, memang tidak semuanya memiliki sikap yang sama seperti Indonesia. Saya kira sejak awal Indonesia sudah menyuarakan pentingnya penghentian kekerasan dan meminta Tatmadaw, pasukan bersenjata Burma, untuk menghentikan kekerasan, membebaskan tahanan politik, dan juga memprioritaskan keselamatan rakyat di sana. Beberapa negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, termasuk juga yang paling vokal, saya kira, di dalam melibatkan diri mereka untuk mendorong upaya penyelesaian konflik politik di sana secara damai. Sementara negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Vietnam, atau Lao, itu memberi sinyal lebih cenderung mendukung Tatmadaw, mendukung kekuatan bersenjata Burma, dengan hadirnya mereka atau representasi dari mereka di dalam peringatan kekuatan bersenjata pada beberapa pekan yang lalu. Nah ini satu tantangan besar sebenarnya buat Indonesia, terutama karena kedatangan Jenderal Min Ong Leng yang akan menimbulkan banyak sekali spekulasi saya kira. Tadi Prof. Iq sudah bilang bahwa apapun keputusannya mungkin akan ditolak. Rasanya sih saya kira kalau keputusannya mendukung Junta tentu tidak akan ditolak gitu ya. Tetapi apakah ASEAN akan menjadi konservatif itu, itu yang mungkin harus kita desakan agar tidak ke arah sana. Mengingat suaranya yang sangat terbelah. Yang pasti konferensi tingkat tinggi darurat ini adalah krisis eksistensial bagi blok ASEAN dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di Myanmar untuk mempertaruhkan kredibilitasnya. Ini juga satu ujian terbesar dalam sejarah ASEAN. Apakah mereka akan terus terjebak di dalam prinsip non-interferensi? Padahal di dalam prinsip non-interferensi di bawah hukum internasional ada yang memang dibolehkan, permissible under international law. Ada juga yang memang tidak diperbolehkan, impermissible. Nah, yang diperbolehkan tentu menyangkut kedaulatan negara, wilayah, integritas teritorial. Tetapi yang saya kira dimungkinkan dalam siaga MPP adalah intervensi kemanusiaan untuk menghentikan pertumpahan darah atau bahkan perang saudara yang memang sudah banyak dimilai oleh para skolors, para cendikiawan, dan juga para ahli studi politik di Myanmar untuk bisa terjadi mengingat adanya berbagai kelompok bersenjata etnik yang juga melakukan perlawanan terhadap junta militer. Nah, ini yang sangat memprihatinkan kami sebenarnya situasi krisis hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan termasuk anak-anak yang harus maksud ke goa-goa bersembunyi bersama orang-orang mereka. Dan bahkan ada yang banyak yang tewas karena ditembak ketika tentara-tentara Tatmadaw itu masuk ke rumah-rumah dan melakukan tindakan kekerasan dengan senjata yang sangat berat. Oke. Nanti setelah dijadah kita akan membahas. Apakah ASEAN sebenarnya memang masih punya gigi untuk mengontrol atau memastikan konflik di kawasan ini bisa terkendali gitu. Dan mengutip tadi yang disampaikan Mas Usman juga apakah kira-kira ASEAN masih sekonservatif itu? Nanti kita bahas setelah jadah. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Sampai jumpa di video selanjutnya.